dan model kambing yang seperti ini sebenarnya jodohnya ini serang kambing cari anak yang ngawin kelanangnya ini serang kambingan kudus yang larang-larang dan kudus ini layak ketika harga sak menurut ini jaman kudus larang kudus pantas didik ya mesinnya reggaannya ya wih, perih ini dulu dari ahlinya magelang pedagangnya magelang bernama pak sunandar dan ini masih kerandai labas 25 juta ketika kita melihat pasungnya kubingnya yang memplek penak ekornya yang tegak baguslah corak ngomongnya gak ingon-ingon pemula-pemula ataupun si baru ingin belajar-pingin belajar ukurannya wih, pantas dan ikhir gopiro gitu itu JS itu setengah recommended untuk teman-teman yang baru mau ingin memulai ataupun yang ingin mencari kerandai JS ada disini dua ekor tadi kerandai labas dan ini kerandai JS pak Dwi koleksinya adalah kambing-kambing yang memang memiliki alur-alur kandangnya salon pawaannya juga gilet karena sini ini tebal-tebal cuman ini 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 berarti banyak jari ini 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 tapi kemarin sempat dirawat tani rakopen terus jenengan ambil cuma jangan kuru kuru lah iya, tapi kuru ini kuru maka kuru rakopen bukan kuru karena penyakit ya, makanya kaya munuh selamat menikmati terima kasih yang namanya kebetulan hidup selalu saja orang ketika masih hidup pasti selalu kurang tentunya kita bisa bedakan diantaranya apa yang menyebabkan orang selalu kurang diantaranya adalah keinginan dan kebutuhan tentunya ketika kita hidup di dunia dan berproses dan berprogres nuruti-magnuruti kebutuhan sebetulnya juga tidak terlalu pusing penyebab kita menjadi pusing tentunya karena keinginan kita yang melebihi dari kebutuhan kita endemiknya pagi ini kita berkunjung di kandang kambing di kandang kambing yang berproses dan ada materi 5 ekor yang mau dijual tentunya seperti apa kita akan temui belionya sosok petani ternak yang luar biasa semangatnya yang mana selalu setiap tahunnya progres kandang-kandang-kandang dan kandang dan hari ini kebetulan mau mengeluarkan sejumlah 5 ekor baik itu jantan ataupun betina dan ada diri-diri juga kerandah seperti apa harganya tentunya nanti teman-teman penasaran dan benar-benar niat mau dikeluarkan kandang dan hari ini kita diundang dan hari ini kita sudah sampai alangkah lebih baiknya kita menuju ke kandangnya dan kita temui narasumbernya kita oceki bareng-bareng kambingnya kita amati bareng-bareng kita tanya hargane kita sudah sampai dan disinilah sentra dari peternakannya mas Dwi alamat indi mas Dwi tulangan nargo sari samigalu tulangan nargo sari samigalu dan hari ini mas Dwi menghendaki mau jual sejumlah lek cocok regane ini ada 5 mas 5 5 ekor diantaranya kita harus memulai dari ini tidak ditulis ini tidak ditulis untuk regane mana ditulis ditulis dire-dire 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 ini adalah dire-dire parameter dengan kambing kategori ini jadi alusan terus alusan jadi kepi ini malah nambulis nyuting nah ini ini penak pernah nah kita bisa lihat bisa kita amati model pasung dagu serta telinganya seperti ini ini berduh umurnya paling petong bulan enak burung mas Dwi 7-8 bulanan 7-8 bulan dan ini loroknya sejak kembaran beneran ini malah padang ini umur 8 bulanan dengan karakter kalau yang kita lihat yang ini telinganya lemes 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 dan pasung nyeruk nyeruk dan ini memang tadi sempat kita tanya ke mas Dwi bisa didol tapi terus terang jujur kulaannya rhodok perih ini ya mas tapi kalau ini senang itu cara tanan badi didol oke dan satu kembaran kudusnya ayu-ayu progres sekali ketika untuk dipanjenengan semua untuk diternakkan dan model kambing yang seperti ini sebenarnya jodohnya sudah kagalan karena anak kawin ke lanangnya lanangnya sudah kagalan kudusnya lanang-larang-larang dan ini bagaimana mas Dwi apa yang di dolar 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 18,5 juta artinya kambing ini dengan harga dulu 9 juta seperempatan per ekor seperempatan tapi ini layak banget kudus ini layak ketika harga sak murnu sekarang ini jaman kudus larang rhodok pantas didik ya mes ini reganya ya perih dan ini berarti bisa di dolar ketika badi ya kalau untung dijual mas Dwi seluruh ini berarti mas Dwi ini dua ini minta 25 25 ya rasional sekali kalau orang rumah wajar lah lupa berarti 3 bulan berarti 25 juta artinya kambing ini bisa dijual dan ini apa bisa diceritakan keranda itu rasa ngomong keranda itu pantas ya pantas kambingnya dan ini seumuran dan ini sekembaran apa kemungkinan ini teratray kulon kalau kata Pak Sunandar terah labas malah terah labas ya berarti ini dulu dari Pak Sunandar oke dan ini dulu dari ahlinya Magelang pedagang nya Magelang bernama Pak Sunandar dan ini masih kerandai labas oke 25 juta 25 juta dengan 2 ekor siap kawin ini paling jalan orang mulanya orang mulanya siap kawin ini Mas Dwi gak iman sama kalau untung ya apa kalau kalau Dwi muda gitu ya apa apa ini orang ngoyok banget mpamone orang payu ya ini gede kawin ini artinya juga peluang untuk beding tapi RP bodoh biasanya rata-rata yang mau body yang penting di dole cekal duit dan ini aslinya rekomendasi untuk teman-teman yang kadang-kadang fatening kambing luasan itu endingnya akan menjadi seperti ini seperti ini dan ini sudah 25 juta 25 juta ekor api api warna ini kita ngomong warna ini rata-rata rapat rapat yang dua ekor calon induk semua dan ini 25 juta iso dilepas penawaran terakhir piring belum memang belum pernah ditawarkan yang satu ini 10 oh yang satu berarti sudah ditawar 10 waktu di pasar berarti di pasar berarti di pasar 10 berarti ini berarti di pasar di setukapan ini berarti ini berarti berarti tipis-tipis tapi dugu tebal-tebal berarti selain ini juga ada lagi yang mau dijual pak dui ada selain dua ekor itu terakhlabas dengan harga 25 juta yang satu ekor pernah ditawar sepuluh juta ini yang ada berhitung yang ini lanang gosong oke gosong ini ada cempe jantan usia paling ini petong bulan ini usianan kalau yang wedok-wedok ini usianan ini 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 waduh waduh ini 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 petong rapati ketok ini orang neng rosak dirah ini saya mau saya ini saya bisa lihat ini kamu ambu-ambu keranda ini jelas jika berikutnya ini kalau jadi ini misalnya mas putuh JS cpc mambu jagad satrio karena brahman itu anak CS ya brahman masih original anak JS dan ini pada saatnya statusnya putus j.s wah jangan putih yang ada di sekitar tapi sebenarnya putusnya ganteng ketika kita melihat pas sungai kubingnya ada yang mempelak penak, ekornya ada yang tegak baguslah cara ini cara ngomongnya gak ingin-ingin pemula-pemula ataupun si baru ingin belajar-ingin belajar ukurannya sudah pantes dan sekarang kita pilih putus j.s ini waktu itu 7,5 putus setengah putus setengah putus setengah kita kira-kira kita forever atau apa kita bisa dinyang? iya net kandah besar cucu j.s bahkan mbahnya ini pernah menjuarai harga termahal pada masanya 250 juta pemiliknya Abah Saffiq Petung Farm dan ini cucunya ada disini dan ini mau dicual dengan harga 7,5 juta betong bulan ya tujuh tujuh bulan sebulan sejuta berarti betong bulan sebetong juta setengah berarti sebulan sebulan sejuta ekornya dan hari ini kita eksklusifkan memang fokuskan ke kambing kita tidak bertele-tele karena memang ini bener-bener yang mau dikeluarkan kandang ini raiman pak duwi ini calonnya gede loh di sini awaknya potongannya seger kebutuhan eh tapi orang yang kebutuhan ini mau butuh ini cara kena dindak bangun recommended untuk temen-temen yang baru mau pingin memulai ataupun yang ingin mencari kerandah JS ada di sini dua ekor tadi kerandah labas dan ini kerandah JS pak duwi koleksinya adalah kambing-kambing yang memang memiliki alur-alur kandah jenis kan itu kudus memang memilih alur-alur darah diusahakan diusahakan corok mau mulai ngingoni ini enak badi ini pak duwi oke berarti yang itu yang ketiga yang kedua yang ketiga berarti cempe-cempe ini cempe-cempe ini cempe-cempe yang ketiga berarti cempe-cempe itu enak bedok-bedok saya ketiga berarti ada kembaran itu sekembaran juga? sekembaran oke sekembaran dengan harga piroi 7,5 ini dua ekor 7,5 ini dua ekor mau lanangnya petung juta setengah sitok ini bedok-bedok loro petung juta setengah makanya bisa habis itu ya pak? bantar bantar ini barang komborannya barang bisa bantar? ini ada komboran terang, terusnya ngedot oh komborannya turun tapi ini ngedot sampean berarti kita diterus ngedot? susunya tidak apa? susu biasa? susu murni oh susu murni oke ini salah satunya model telinga-telinganya seperti ini nah kita bisa mati bareng-bareng calon pawaannya juga gilig karena sini ini tebal-tebal tapi ini ada petak-petak ya pak Dwi? tidak ada petak-petak, ada sawur-sawur tapi telinganya panjang jadi ini ada yang mau loro harga 5 juta sekarang kalau kita cari oleh 5 juta kalau kita cari 5 juta ya recommended tapi nanti tergantung teman-teman juga mau ditawar berapa mau aku artinya itu harga 7 juta mungkin baru permintaan kita bisa dinyang ya pak Dwi 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 ya yang penting nanti kan kemungkinan ini juga memang niat mau dijual masalah harga nanti tergantung dari jenangan ya oke berarti kita akan sertakan saja alamat lengkap tadi sudah lalu kita akan melanjutkan dengan nomor WA nya nah supaya nanti teman-teman juga sekalian yang gede oh kalau kita jadul jadi itu maca itu ya berarti maca itu jadul apa itu ada di sini yang kita dinyang padang iya 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 itu murpil lagi pak Dwi ya ini rampas empat tahun tapi temannya ada berdua luas teman yang ada di sini ada di rumah anak hamer itu ada di rumah ada di rumah ini ada di rumah itu kurang gisi tapi kita dengar itu tidak ada di rumah sempat rusak kuruyasa orang asesasi Oke berarti ini dipelihara disini orang asesasi berarti dengan dandani cerita dan ini Oh malah ini anak hamer anak hamer asli ya eh anak hamer asli ngomong-ngomong malah kayaknya ngerak larun singnik boleh sing di iya mas Tartoh sing tuang Oh si mas Tartoh oke nanti ke sini nanti kabah ini berarti saya ini babon yang sama saya ini babon yang sama ini babon yang sama Pak Said yang sama oke berarti ini anak labas asli itu kembarannya lamus kembarannya lamus itu dah ini anak hamer asli dan ini berarti babonnya asli anak labas jantannya hamer ketemu jantan ini dan ini kemarin disempat dirawat tani rakopen terus dengan ambil oke ini mau dijual harga berapa 10 ini umur pirot lagi paling ya 4 tahunan ya 4 tahun ya rampas ya ya setelah setengah batang tahun kemungkinan dan ini kambing ini emang hanya bener-bener kursus tapi makannya api ya gak bisa tajuk ya bantar dokok oke cukup ini sampel pakan ini apa renggir menyedari ini ya makan memang bantar wah ya pola makannya sebetulnya makannya seleranya tinggi cuma apa kemarin memang kurang ya kurang makannya ya kumburan barang bagus kumburan bagus oke telinganya api cuma dan kuru kuru lagi tapi kuru ini kuru ini kuru rakopen bukan kuru karena penyakit ya memang ini kaya pintanya 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta anak hamur asli dan induknya dari asli anak labas karena induknya itu punya mas tarto ya iya dan mana itu sekitar yang rapeng songop yang 10 dan pernah juga mana jantan ireng mulus itu kawin dengan bimo dengan bimo itu terus metu jenengnya pegacamada ya iya bimo itu anak sumar asli dan ternyata ada kembarani lamus itu sang juara-juaranya fenomenal ada di sini nanti kita akan lihat sebentar sebelum kita tonton blognya oke dengan ini tinggi badan kesisaran 100 meter apa gelembunjur 100 meter dengan usia 3,5 sampai 4 tahun dan ini mas Dwi juga mau pengen mengeluarkan dengan harga 10 juta 10 juta net net kok net kabih ya rumah saya kira-kira nih alfamat ya alfamat kalau kita melihat kembarani lamus itu ada di sini nah inilah babon yang tua bahkan giginya juga tinggal 2 giginya tinggal 2 giginya tinggal 2 dan ini asli orisinal anak labas dan kembaranya lamus itu dan ini induknya dari pejantan yang mau ya mas Dwi nah ini kerandah-kerandah besar dan ini dulu mas Tarto beli ke saya itu cuma harga piroji papat limau seprapat Pak Piro ada 6 limau seprapat Pak Piro limau seprapat Pak Piro barengannya dengan daru ya barengannya dengan daru ya barengannya dengan daru ya dan itu semua juga anak labas dan ini kembarannya lamus itu kita bisa perhatikan ini kambing legend kambing legend kambing legend masih ada di tulangan nah dan ini dikawinkan nih amil ini matang lah harusnya anaknya peng Piro untungnya kayak loro loh ini ya ya sekitar 2 bulanan 2 bulanan ya oke ini kami mau dikawinkan apa Pak Dwi bagong tempatnya Mas Yudi dulu bagong ya bagongnya Mas Yudi oke kembarannya lamus itu masih lamus itu lamus itu yang punya Pak Togori Dampiak itu kembarannya ini dan ini masih dipelihara dan dipertahankan terahlawasnya dan sampai hari ini dipertahankan dan masih bunting 2 bulan luar biasa ini kita udah ditol mesti hahaha kerandah lawas ini berarti ini diharapnya di mana ini Mas oke berarti nomor WA nih Piro mau Piro mas nomor WA nih aku barangkali juga ada teman-teman yang memang mau mengendaki mau jabri-jabri mau tanya mau membeli yang diharapkan mau membeli Piro nomor WA nih 083 139 41 37 23 nah ini nomor WA nih Mas WA ya WA potil pun biasa WA bisa ya jadi teman-teman bisa menghubungi nanti barangkali panjaringan semua cocok diantaranya dua ekor cempe dengan harga 7 juta satu ekor cempe lagi usia 7 bulan putu JS cucu JS dengan harga 7 setengah dan dua ekor lagi cempe dere umur 7 bulanan dengan harga 25 juta satu ditambah pejantan asli anak hammer hammer babone asli anak labas dengan harga 10 juta dan riwayatnya cetak-cetaknya luas-luas ya lumayan luas ya luas ya oke monggo panjaringan semua tentukan pilihannya mau milih yang mana baik cempe dere ataupun yang dewasa ada di tempat mas Dwi dan hari ini bener-bener memang mau dijual nomor WA sudah alamat lengkap sudah tentunya bisa di carpi dan kami ingatkan untuk teman-teman yang belum dukung channel kami Kamping Kaliksing TV segera dukung dengan cara di subscribe bunyikan loncengnya di like di komen serta di share sebanyak-banyak video kami bermanfaat untuk teman-teman oke selamat siap mas Dwi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih